yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Ansar Hidayat selaku manajer bagian program publik dan marketing pada Bapak Ansar kami silakan di cek soundnya ya Pak? ada Pak ada kalau Pak Kepala Sekolah Pak Rifai sudah bergabung? Pak Rifai sudah kepalamin 10 siap-siap terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walaupun sifatnya virtual Salawat serta salam Semoga juga selalu Tercurah limpahkan Kepada Junjunan Alam Nabi Bana wa Nabi Ana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang saya hormati Bapak Arifahai Sebagai Kepala Min 10 Jakarta Yang saya hormati Para Guru Min 10 Yang saya hormati Para wali kelas Atau para pendidik Dari Min 10 Yang saya hormati Para orang tua Atau pendamping dari siswa Siswi daripada Min 10 Yang Saya hormati Teman-teman kru Daripada Museum Go to School Dari Museum Leti Yang saya Banggakan Anak-anakku sekalian Yang cantik-cantik Yang ganteng-ganteng Alhamdulillah ya Pada persempatan pagi hari ini Museum Go to School Hadir di tengah adik-adik sekalian Mudah-mudahan Kegiatan ini bisa bermanfaat Buat kita semua Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Namun sebelumnya Namun sebelumnya Terlebih dahulu Saya perkenalkan Nama Ansar Hidayat Bapak Arief Maik Di Museum Listrik Energy Baru Sebagai manajer bagian program publik dan marketing Dalam kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim Walaupun secara virtual Namun tidak mengurangi makna daripada silaturahim kita Harapan kita Pak Arief Maik Dalam kondisi seperti ini Kita bisa berbagi Walaupun dalam kondisi pandemi ya Seperti ini Namun itu tidak menjadikan suatu halangan Buat kita bisa tetap Berimprove dan meningkatkan Juga kita bisa berbagi Tentang pengetahuan Tentu di bidang ketenaga listrikan Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah Museum Go to School Museum Listrik Energy Baru Bisa hadir di tengah-tengah Min 10 Jakarta Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Bagi anak-anak kita Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Tentunya di bidang ketenaga listrikan Serta menambahkan wawasan Namun tentunya Kalau posisinya atau kondisi saat ini Menggunakan kunjungannya berupa virtual Tentunya kendala-kendala juga itu Pasti kita hadapi Memang banyak sekali kendalanya Terkait dengan jaringan dan lain sebagainya Namun kendala-kendala tersebut Tidak menjadikan suatu halangan Untuk kita berupaya Tetap berusaha Kita tetap bekerja Tetap mencari terobosan Mencari solusi Bagaimana agar tetap kita bisa belajar Bagaimana agar kita tetap Bisa meningkatkan pengetahuan Bagaimana caranya kita tetap Meningkatkan pendidikan kita Nah dalam kesempatan ini Museum listrik hadir di tengah-tengah Min 10 Jakarta Alhamdulillah Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya Namun kami harapkan juga Setelah kegiatan ini Apabila situasi sudah memungkinkan Kami harapkan juga kunjungan Secara langsung Karena mungkin interaktif ini Karena keterbatasan waktu Dan juga Kondisi-kondisi tertentu Sehingga banyak yang Menjadikan hambatan Nah untuk itu diharapkan juga Pak Rifai Setelah kondisi memungkinkan Sesuai ketentuan pemerintah Mungkin bisa berkunjung langsung Agar kita bisa berinteraktif Lebih intent lagi Dengan kita berbagi ilmu pengetahuan Tentunya di Keperagat Karena keterbatasan waktu Mungkin tidak panjang kata Yang kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Untuk membuka acara Mungkin kami akan kembalikan kepada Kepala Min 10 Jakarta Kepada Pak Rifai Demikian yang bisa kami sampaikan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Kepada Bapak Ansor Hidayat Selanjutnya Sambutan dari Kepala Min 10 Jakarta Sekaligus membuka Acara MGS ini Kepada Bapak Rifai Kami persilahkan Kepala Min 10 Jakarta Kepala Sekolahnya sudah bergabung Sudah bergabung Kayaknya Turun kayaknya Jatuh Pak dia Turun Baik mungkin Pak Ansor Aja Pak Yang sekaligus membuka ini Pak Karena Pak Kayaknya Pak Rifai Itunya turun Baik Baik Dikarenakan Pak Rifai sebagai Kepala Min 10 Mungkin terkendala dengan jaringan Untuk kelanjutannya Nanti apabila ada hal-hal yang Perkisahkan oleh Pak Rifai Nah untuk Kita agar Acara ini bisa Dimulai Dengan Membacakan Suratul Fatihah Acara kegiatan MGS Tanggal 19 Agustus 2020 Untuk kegiatan Min 10 Jakarta Untuk itu kita mulai Bila hadiniyah Dibarakatih Al-Quran Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Demikian Silakan Dilanjut Untuk kegiatan Dilaksanakan Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Ansar Yang sudah membuka Acara kita hari ini Selanjutnya Kita akan putarkan film Kepada Mas Jamal Kami persilahkan Diputar film Seputak Sekitar Tentang Museum Listrik Dan Energi Baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10 Ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia Dan pada perkembangannya pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN Dibanding dengan bentuk energi yang lain listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan, dari, dan pada jarak yang berjauhan Mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan Museum Listrik dan Energi Baru atau M-Lab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University M-Lab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenaga listrikan Dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya Serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat Sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumbuh pada potensi insani Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, M-Lab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi Ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan Baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone Historical Zone Science and Technology Zone Dan Future Zone Selamat menikmati Terima kasih 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 Jadi, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, kalian harus selalu ceria energi. Terus, energi itu dibagi menjadi dua. Energi primer dan energi sekunder. Energi primer itu apa? Ya, terdiri dari minyak bumi. Jadi, di dalam perut bumi itu terdapat kekayaan minyak yang berasal dari energi fosil. Energi fosil itu dinosaurus dan tumbuh-tumbuhan yang sudah punah terkubur berjuta-juta tahun lalu. Lalu berproses menjadi minyak bumi. Minyak bumi itu bisa dijadikan bensin, solar, buat bahan bakar pesawat terbang. Minyak bumi itu minyak bumi. Jadi, kalau minyak bumi lama-lama habis. Karena dipakai. Orang-orang terus. Manusia dipakai. Yang punya mobil dua, tiga. Itu yang suka menghabiskan minyak bumi. Terus ada energi air. Jadi, di bumi ini tanpa air, orang gak bisa hidup. Kalian mau ke sekolah harus mandi dulu, pakai air ya. Jadi, untuk kehidupan manusia membutuhkan air. Terus, energi primer yang lain, matahari. Matahari itu bisa buat menjemur pakaian, untuk kehidupan manusia. Matahari juga untuk membangkitkan listrik. Matahari itu, kalau di Jepang itu dijadikan dewa. Karena matahari itu, sesuatu yang sangat penting. Terus, Bapak lanjutkan ke energi sekunder. Energi sekunder itu, energi yang sudah diproses. Seperti listrik. Listrik itu jadi disebut energi sekunder. Jadi, misalkan dari minyak bumi, bensin atau solar, untuk menggerakkan mesin diesel. Jadi, menjadi energi listrik. Nah, itu disebut energi sekunder. Terus, ada LPG. Juga batuk bara. Batuk bara itu yang diambil dari perut bumi untuk bahan bakar PLTU. Juga batuk bara itu bisa digunakan untuk memasak. Tapi harus diproses dulu, menjadi riket. Bapak lanjutkan, berikutnya ketersediaan energi. Energi dibagi menjadi dua, energi terbarukan dan energi tiga terbarukan. Jadi, energi tak terbarukan, sesuatu yang akan habis. Jadi, batuk bara, minyak bumi, gas alam, itu akan habis. Jadi, tidak bisa diperbaharui. Tetapi, kalau energi terbarukan, energi yang tidak akan habis. Jadi, energi baru itu, matahari, air, angin, panas bumi itu, tidak bisa habis. Biarpun dipakai terus, tetap masih ada terus. Berikutnya, ya, ini ke depan, energi-energi fosil akan habis. Minyak bumi akan habis tahun 2035. Gas alam akan habis pada tahun 2065. Batu bara, 2400. Pasti kalian bertanya, kenapa energi fosil bisa habis? Ya, karena dipakai, dieksplor manusia, terus, dipakai terus, maka akan habis. Kenapa Bapak bisa bilang habis? Ini, data ini berdasarkan dari Kementerian Energi. Ini, jadi, bukan asal ngomong gitu. Jadi, ini data diambil dari kantor Kementerian Energi. Jadi, kalau habis, bagaimana? Nanti ada energi baru. Jadi, kalau mobilnya pakai solar atau bensin, jadi ke depan, kalau bensinnya habis atau solarnya, memakai mobil listrik. mobil listrik atau mobil tenaga matahari. Terus, Bapak lanjutkan, ini energi alternatif. Jadi, energi alternatif itu mengganti energi fosil. misalkan, energi matahari, samudera, angin, biomasa, panas bumi, air, nuklir. Ini, energi baru ini bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Terus, ada bahan bakar biogas, biodiesel. Ini juga untuk bahan bakar juga, buat membangkitkan listrik juga. kalau biogas, ini dari kotoran hewan. Biogas itu bisa juga untuk memasak. Jadi, kalau kalian punya sapi, nanti kotorannya dikumpulkan di sepi tank. Terus, diproses. Dicampur air, ditunggu beberapa hari, nanti akan menghasilkan gas. Terus, ini ada biodiesel. Ini, bahan bakar yang berasal dari tanaman jarak atau kelapa sawit. Kalau, belum tahu pohonnya, nanti bisa di browsing di Google. Ini untuk menggantikan solar. Jadi, ini lebih dari tumbuhan. terus ada biotanol. Ini bahan bakar dari singkong atau biat jagung sagu. Menggantikan bensin. Tapi, itu belum banyak. Kita akan lanjut ke energi baru. Jadi, kalian kalau ditanya, energi baru ada berapa? Energi baru itu ada 7. Nanti kalau suruh nyebutin, harus bisa ya. di matahari, itu yang pertama. Dua, samudera, laut, angin, biomasa. Yang sebut tadi, biomasa itu dari tumbuhan atau hewan. Terus, air, panas bumi. Panas bumi itu cairan yang berada di perut bumi. Yang berada di gunung-gunung. Yang terakhir, energi nuklir. Nuklir itu di Indonesia sudah dipakai untuk pertanian, di kesehatan. dan kalau untuk nuklir untuk pembangkit listrik, di Indonesia belum dibangun. Tetapi sudah dilakukan suatu percobaan riset. Nanti ke depan suatu saat Indonesia juga akan membangun PLTN. ya ini kita lanjut lagi. Ini energi matahari. Coba bapak tanya kalau kalian tanpa matahari di bumi ini pasti akan tidak bisa hidup. Akan gelap. Jadi matahari itu sangat penting untuk kehidupan manusia. di sini energi matahari digunakan untuk misalkan menjemur pakaian di samping untuk kehidupan. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan tanpa matahari itu tidak bisa hidup. Terus matahari juga bisa untuk untuk membangkitkan listrik. Dengan bantuan apa? Bantuan ini namanya panel surya atau sel fotopotai. Ini matahari dirubah sinarnya menjadi listrik. Matahari juga energinya untuk menggerakkan mobil. Kalau bisa ini mobil ini jadi listrik yang berasal dari sinar matahari itu dirubah jadi maksudnya memakai sel surya disimpan di aki jadi harus pakai aki atau baterai jadi baterainya itu disimpan di mobil jadi terus listrik yang di baterai itu untuk menggerakkan mesin mesin mobil jadi ke depan mobil dari energi matahari suatu saat akan lebih canggih dari yang saat ini yang ini matahari ini adalah untuk membangkitkan listrik ini namanya PLTS membangkit listrik tenaga surya atau SIS SIS itu singkatan dari solar home system ini adalah sistem listrik dari matahari ini cel surya yang disini dari matahari terus menjadi listrik disimpan ini alatnya yang dipakai ini baterai ini alat kontrol terus ini inverter inverter itu gunanya untuk merubah arus listrik DC jadi listrik yang dari matahari itu arusnya masih DC DC itu arus apa arus yang searah terus dirubah menjadi arus bolak balik atau arus AC baru bisa digunakan digunakan untuk lampu menyalakan lampu menyalakan TV radio membutar jadi kalau untuk di daerah pedalaman yang jauh dari jaringan PLN yang listrik PLN ini sangat cocok memakai energi matahari untuk menjadi listrik kalian tentu bertanya alat-alat ini bisa dibeli gak ya alat-alat ini bisa dibeli orang sudah banyak yang memakai jadi beli alat ini sekali bisa dipakai bertahun-tahun 10 tahun 20 tahun jadi tidak membayar listrik tiap bulan ini mobil tenaga matahari ini dibuat dari mahasiswa dari Surabaya ini generasi kedua sudah pernah jalan dari Surabaya ke Jakarta kecepatannya berapa ini mobilnya kecepatannya masih pelan 60 km per jam jadi mobil ini gak bisa buat ngebut beda kayak mobil biasa terus matahari juga untuk ini lampu jalan ini di pinggir-pinggir jalan tentu kalian sudah melihat ini untuk bahan bakar pesawat terbang pakai sel surya atau panel sel fotopotai ini satelit satelit juga menggunakan energi matahari ini namanya kompor tenaga matahari kalau kalian mau datang ke suatu saat datang ke musim listrik nanti bisa lihat langsung bagaimana cahaya matahari ini untuk merebus air atau untuk memasak kita taruh harus saja di sini di atas ini penggorengan jadi tapi dengan catatan harus ada sinar matahari yang terik siang kalau mendung gak bisa ya ini kompor matahari ini dibuat oleh guru SD dari Madiun namanya Bapak Minto jadi Pak Minto itu di desanya di kampungnya sering nebang pohon agar pohonnya gak cepat tapis dia berpikir bagaimana cara memanfaatkan energi matahari kita lanjut energi samudera ini samudera atau gelombang laut bisa juga untuk gunakan tenaganya untuk membangkitkan listrik kalau di luar negeri sudah ada pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air laut gelombang laut kalau di Indonesia baru tahap percobaan di Jogja juga di Lusa Tenggara Timur tapi belum belum begitu besar belum begitu ini digunakan baru baru riset dan percobaan kenapa di energi samudera atau laut itu belum dikembangkan karena biayanya sangat besar ke depan mungkin akan dibuat tapi menunggu energi yang lain habis terus ini energi angin di Indonesia pembangkit listrik yang menggunakan angin sudah sudah dibangun oleh pemerintah Pak Jokowi di Sulawesi tepatnya di Sidrak itu sudah menghasilkan listrik 75 megawatt ya megawatt jadi disana ada tiang-tiang sebanyak 30 tiang beton besar tiang kicir angin yang menghasilkan listrik ini energi angin itu energi yang ramah lingkungan energi bersih berikutnya ini energi biomasa ya tadi Bapak sebutkan energi yang berasal dari kotoran iwan kalau kalian punya sapi yang punya saudaranya pamannya padenya baliknya yang di desa hilangin kotoran sapi itu harus dikumpulkan ya jangan dibuang selain untuk pupuk digunakan untuk membuat gas jadi kotorannya disimpan di sapi tank jadi gak usah beli gas atau gak usah beli pupuk untuk pertanian dan gasnya untuk memasak ibu-ibu terus ini energi air energi air itu digunakan untuk membangkitkan listrik di PLTA jadi tenaga air yang begitu besar tetapi harus ditampung dulu di waduk atau waduk atau dam ya jadi dari waduk ini dialirkan menuju pipa namanya pipa pesat terus untuk menggerakkan turbin jadi turbin air itu ada yang berada di dalam air jadi ada yang namanya turbin celup juga kalau yang di atas itu namanya kincir jadi kincir yang di atas itu kincir air itu itu beda dengan turbin celup jadi yang kalau PLTA skala besar biasanya menggunakan turbin yang di bawah namanya turbin celup dia diputar dengan menggunakan tenaga air dengan kecepatan yang sangat tinggi terus memutar turbin ini terus memutar lagi generator lalu akan menghasilkan listrik terus listriknya yang dari generator dinaikkan memakai step up trapo step up atau dinaikkan tegangannya lalu disalurkan listriknya melalui sutek ke gardu-gardu induk lalu diturunkan lagi menjadi tegangannya agar menjadi tegangan yang siap pakai tegangan rendah terus coba lanjut energi panas bumi kalian tahu gak energi panas bumi panas bumi itu energi yang berada di dalam perut bumi biasanya berada di gunung jadi dalam gunung itu ada cairan yang panas dibor oleh pembangkit dibor oleh pertamina terus dijual ke PLN untuk membangkitkan listrik jadi energi panas bumi itu energi yang ramah lingkungan energi bersih jadi turbin yang dipakai untuk PLTP itu sejenis dengan sama kayak dengan PLTU turbinnya dimana aja ada energi panas bumi di dieng di garut itu ada PLTP pembangkit listrik tenaga panas bumi di gunung salak juga ada di Bogor ada PLTP gunung salak nah ini energi nuklir energi nuklir itu untuk pembangkit listrik di Perancis di Rusia Amerika sudah disana sudah ada Indonesia sebenarnya SDM atau tenaga alinya sebenarnya sudah belajar kesana tetapi untuk membangun PLTN dari nuklir belum mendapat kesetujuan dari DPR dan masyarakat belum pada setuju jadi PLTN di Indonesia belum dibangun tetapi energi nuklir di Indonesia sudah dimanfaatkan untuk pertanian atau untuk kedokteran apa buat pertanian untuk penyinaran bibit-bibit agar menjadi unggul jadi dengan misalkan padi gabah itu disinarin bibitnya agar menjadi unggul agar bagus gitu terus untuk kedokteran juga kalau untuk transportasi bisa juga energi nuklir itu untuk kapal selam kapal selam itu menggunakan energi nuklir terus ya ternyata energi nuklir itu menjadi slide yang terakhir nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa lewat chat chatting di zoom ini tetapi di bagian akhir nanti ada bapak dedik yang akan memberikan kuis yang ada di terima kasih anak-anak sudah bergabung acaranya bapak ucapkan terima kasih nanti dilanjut lagi teman-teman yang di dalam museum nanti akan menjelaskan alat peraga waktu saya kembalikan ke pak didik silahkan pak didik baik terima kasih kepada pak sigit yang telah memberikan informasi atau penjelasan pengetahuan tentang ketenaga listrikan dan energi baru berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari bapak kepala sekolah min 10 Jakarta bapak rifai sudah bergabung pak halo ya silahkan pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahu wa walah la hawla wa la quwata ila billah amab ba'duh yang saya hormati kepala manajer museum listrik energi baru bapak jubay di lahasan sarjana teknik yang saya hormati manajer bagian program publik dan marketing bapak ansori hidayat juga ibu reni bagian humas museum listrik bapak ibu guru dan para wakil orang tua siswa yang mendampingi dan anak-anakku sekalian siswa-siswi min 10 jakarta timur yang bapak banggakan dan bapak cintai puji syukur alhamdulillah kepada Allah bahwasanya di pagi hari ini kita bisa bersilat rahim melalui acara virtual yaitu dengan topik museum go to school min 10 jakarta timur mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan buat anak-anakku siswa-siswi min 10 jakarta timur salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam keluarga para sahabat serta seluruh umatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti amin ya robbal alamin selanjutnya saya sebagai kepala min 10 jakarta timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada museum listrik dan energi yang sudah memfasilitasi anak-anak kami untuk mengenal lebih jauh tentang listrik dan energi yang lainnya mudah-mudahan ini memberikan wawasan memberikan ilmu kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa lebih faham dan memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan listrik dan energi kemudian selanjutnya dengan kegiatan ini mudah-mudahan anak-anakku bisa memiliki sifat memiliki sikap yang bijak terkait dengan penggunaan listrik karena tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa energi itu ada yang energi yang bisa habis ada juga energi yang tidak bisa habis nah salah satunya adalah listrik yang kita manfaatkan sekarang ini masih menggunakan energi yang mungkin bisa habis karena anak-anak bisa bersikap bijak di dalam menggunakan listrik artinya bisa berhemat kemudian juga mudah-mudahan dengan kegiatan ini anak-anak bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dan juga yang lainnya saya rasa itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada museum listrik dan energi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat anak-anak kami dan amin ya Allah ya saya sampaikan mudah-mudahan di lain kesempatan anak-anak kami bisa berkunjung ke museum listrik dan mengenal lebih jauh hal-hal yang ada di sana itu saja yang dapat kami sampaikan salam dari kami semua keluarga besar min 10 buat Bapak Ibu yang berada di museum listrik dan energi mudah-mudahan silaturahmi ini bisa bisa berlanjut terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk acara selanjutnya kita akan melihat beberapa peraga adik-adik nanti akan melihat beberapa peraga dan akan dipandu oleh pemandu dari museum listrik oke rekan-rekan di lapangan sudah siap oke Pak Dede siap baik kepada rekan-rekan di lapangan kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh halo sobat museum listrik dan energi baru dari adik-adik dari min 10 Jakarta Timur perkenalkan nama saya Supriyadi pemandu dari museum listrik dan energi baru nah adik-adik kita langsung aja ya kita sekarang berada di luar gedung museum listrik dan energi baru adik-adik nanti kalau adik-adik berkunjung ke museum listrik dan energi baru bukan hanya belajar ya adik-adik nanti adik-adik akan mengunjungi peragaan-peragaan yang ada di luar disini ya ada PLTA apa itu PLTA pembangkit listrik tenaga air ada juga PLTS yaitu pembangkit listrik tenaga surya ada juga PLTB pembangkit listrik tenaga bayu atau angin nah adik-adik selain peragaan-peragaan yang ada di luar ini adik-adik nanti kalau berkunjung ke museum listrik dan energi baru adik-adik juga bisa bermain ya disini ada di sebelah sana ada tempat arena bermainnya ya ada lapangan kosalnya juga ya adik-adik ya nanti adik-adik kalau bermain berkunjung ke museum listrik baru bisa belajar sambil bermain ya oke baik adik-adik kita langsung aja ya disini ada peragaan kompor surya ya yang tadi udah disampaikan oleh Kak Sigit ya nanti akan disampaikan oleh ya ini bagaimana prinsip kerjanya kompor surya serbaguna ini ya kompor surya serbaguna ini adik-adik dibuat oleh seorang guru SD ya namanya Bapak Minto dari Desa Meruak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Jawa Timur luar biasa ya adik-adik ini yang membuat seorang guru SD bisa ini bisa untuk inspirasi buat kita semua ya adik-adik nanti kalau udah bisa membuat apa aja peragaan bisa diabadikan di musim-musim dan di bari nanti nama adik akan tertutup di musim-musim dan di bari baik adik-adik ini peragaan kompor surya ini ya bisa dimanfaatkan menjadi dua fungsi ya satu bisa dimanfaatkan untuk memasak ya kedua bisa juga dimanfaatkan untuk antena parabola nah kita langsung ya bagaimana cara prinsip kerjanya untuk memasak ya adik-adik kita bisa dilihat di sini adik-adik mataharinya tarik sekali adik-adik ya nah di sini ya pertama di sini adik-adik bisa dilihat di sini ada namanya ketel uang nah ini namanya ketel uap ketel uap ini fungsinya itu untuk memanaskan air yang ada di ketel uap di sini supaya menjadi uap panas jadi air itu dimasukkan ke sini ke lubang yang ada di sini supaya menghasilkan uap panas nah lalu tahap kedua adik-adik bisa dilihat di sini di sini ada potongan-potongan cermin nah potongan-potongan cermin ini disusun rapi melingkar menyerupai antena parabola ya seperti payung terbalik ya adik-adik untuk apa fungsinya adik-adik ya fungsinya itu untuk menyerap ya energi matahari atau untuk memantulkan energi baru energi matahari supaya menjadi satu titik fokus jadi energi matahari itu akan menjadi satu titik fokus tepat di bawah ketel uap ini akan memantul lalu akan memanaskan ketel uap yang ada di sini sehingga air yang ada di dalam ketel uap ini akan mendidih ya akan menghasilkan uap panas nah uap panas ini baru ditalurkan melalui selang antipanas ke sini lalu akan menuju ke dapur kita nah disitu bisa memasak menggunakan uap panas nah disini bisa memasak ubi ya singkong ya air ya dan sebagainya lalu selanjutnya disini ya nah selain untuk memasak nih ade-ade selain untuk memasak bisa juga digunakan untuk antene parabola ya ini untuk antene parabola ini bisa digeser atau bisa diganti dengan namanya itu LNB ya untuk menangkap sinyal-sinyal televisi ya ini dalam maupun luar negeri bisa tertangkap ya ade-ade ini untuk antene parabola ya mudah-mudahan cukup jelas ya ade-ade ini ya mudah-mudahan tentang kompor surya nanti ade-ade bisa berkunjung ke musim listrik nanti bisa secara langsung melihat kompor surya serbaguna ini ya ade-ade kita lanjut ke sebelah sini ya kita lanjut ke PLTS pembangkit listrik tenaga surya ya disini sebelah sini nah ade-ade bisa melihat di sebelah sini nah ya ini yang ada di peragaan luar nah ini adalah namanya sel surya ya ini yang disebut namanya sel surya sel surya fotopol type ya jadi sel surya ini yang akan menyerap energi matahari ya jadi energi matahari ini akan diserap oleh sel surya disuri yang akan dirubah menjadi energi listrik jadi energi listrik yang dihasilkan di sini ya energi listrik yang dihasilkan di sini akan di lalu akan melalui kabel lalu akan disimpan di dalam baterai atau aki ya lalu akan dimanfaatkan digunakan untuk menyalakan kipas angin lampu dan lain sebagainya kita coba ya oh adik-adik lampu dan kipas anginnya bisa menyala ya jadi sel surya ini untuk menyerat energi matahari ya secara langsung dirubah menjadi energi listrik nah adik-adik bisa langsung dilihat ke sebelah sana adik nah disitu ada menara tinggi ya itu ada menara tinggi PLTB ya pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya jadi sumber energinya itu dari angin ya hanya kebetulan sekarang anginnya lagi kecil ya jadi itu tidak berputar ya jadi angin itu akan memutar baling-baling yang ada disitu yang mana di atas itu sudah terpasang turbin ya jadi baling-baling itu akan berputar ya dimanfaatkan menjadi energi gerak yang akan berhubung dengan turbin turbin yang akan berputar akan menghasilkan gerak dan berhubungan dengan generator dirubah menjadi energi listrik ya oke adik-adik ya teman kita yang di ruang sensor lagi menunggu ya kita akan lanjut ke ruang sensor akan praktek tentang apa itu listrik dari buah ya apa itu listrik dari air ya kita lanjut ke ruang sensor ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kakak cukup jelas ya awalnya kegembiraan menunggu kedatangannya di musim musik dan berus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada teman kita yang ada di luar sana Pak Yadi selanjutnya kita putar film silahkan Pak Sigit awalnya kegembiraan menyertai mereka semangat mengejar kemenangan dan juga harapan namun bahaya selalu ada dimanapun kita berada segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik teknologi hadir untuk mempermudah kehidupan manusia namun dapat menjadi bahaya ketika manfaatnya kita perlakukan dengan tidak tepat segera cabut saat tak terpakai rapihkan kemudian letakkan di tempat yang aman ini bukan tempat bermain dimana kita bisa berlarian sesuka hati bukan juga tempat hiburan yang menyenangkan karena tegangan listrik tinggi bukan untuk didekati segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik dan selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Kak Amigo kami sebagai pemandu musim listrik dan dari baru mungkin kami akan dibantu sebelum kita akan dijelaskan tentang sains yang hari ini dibantu oleh Kak Jumi karena Kak Jumi sudah berlangganan juga sekalian lain maka nanti ada teman kakak yang mana nampaknya kami memandu membantu saya untuk menjelaskan tentang alat sains yang ada di depan kakak semua jadi jangan khawatir kalau Kak Jumi ada Kak Kansir kita panggil langsung terima kasih Kak Piko ketemu lagi kita berdua terima kasih terima kasih terima kasih nah mau mau gini saya mau jatuh tentang listrik oh sebelum kita membahas listrik listrik kita mau bertahun bagaimana sejata tentang listriknya dulu Bang J siapa orang pertama kali oh penemakan iya apakah Kak Kansir apa Kak Kansir tahu siapa penemakan listrik yang pertama kali mau ngomong siapa yang pertama kali menemukan listrik siapa yang pertama menemukan listrik yaitu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 wa barakatuh Alhamdulillah itu yang pertama kali dengan namanya yang buat buat klonet terkenal di Bogor seperti yang berbeda ya kak yang banyak yang dipikir dalam raya di Bogor yang 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 kayu yang lama kita tahu ya jadi kayu yang ditemukan di kosok-kosok sehingga bisa mengangkat ini yang pastinya ada di lingkungan ada-ada yang dicari lebih gampang ini dari kayu ya lebih gampang ya cara buatnya kayak jadi kayu bekas atau yang kedua kita harus membuat penumpu boleh di model kita selera kita lah untuk permainan nah di tengahnya ini Kak harus dikasih dengan bekas isi kopenhka boleh ya saya bisa boleh tanya kita masukkan ke jarum Oh tentunya kan itulah ya langsung yang baru yang kayunya segi empat ya kalau ini untuk penumpu biar ya baling-baling ini seperti ini kami apalagi kata-kata yang membutuhkan sedotan ganti sungai Oh ini sebetulnya yang sedotan apa nih Pak kalau sudah dibuatkan buat teh botol bisa tidak apa yang keras ya yang keras ya yang kerasnya sebetulnya oh iya ini ditempat permainan anak-anak itu banyak sekali nah terus dengan ini kita menggunakan tisu caranya bagaimana Kak? mereka juga coba-coba kalau tisu ini nanti akan menggosokkan tisu ini jadi caranya begini ya betul nggak digosok-gosok ya digosok-gosok ya seperti kita menggosok-gosok menggaris ya ditempel di rambut kalau digosokkan berbeda ataupun kertas kecil kita coba gosoknya berulang-ulang itu gimana? berulang-ulang Kak? selesai sudah hangat oh boleh ditempelkan jadi panasnya akan nempel disedotan ya setul lalu disedotan kita coba ya Kak ya jaraknya berpasentin ya Kak? terserah berapa banyak yang lebih kembali sehingga bisa berputar nah inilah yang disebut artis Kak kita coba seperti itu Kak jadi ada adik dari Min 10 ini kalau pergi ke musim listrik lagi lebih 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 oh iya Kak nah ini listriktatis ya Kak oke listrik statis sudah ya nah sekarang kita kembali ya kita akan memperhatikan lagi dengan listrik dengan buah buah yang bisa menghasilkan apa ini? buah banyak satu pertama ada ada bebek atau sayuran kentang Kak tidak bisa oh kentang yang buat dimasak di rumah ya? orang-orang sayur ya? betul bisa menghasilkan listrik? iya setelah bebek juga disebut bebek buah asem buat sayuran asem sekarang yang ada disini beli bebek ya Kak kita coba ya gimana Kak nah sebelum kita coba kita tahu dulu apa yang diperlukan ya contoh Kak kita harus kemerlukan seperti ini Kak jam digital Kak jam digital jam digital jam digital ini jual di mana Kak ini banyak sekali di tempat dengan anak-anak mungkin harganya sekitar 25-25 lah tidak mahal ya dan yang setelah bunyi seperti ini Kak jangan lupa ini tempat beratnya di belakang sini tempatnya dicompot digantikan dengan kabel di solda di kaya tapi kalau dibalik ini ada sengnya ada dua nih Pak satu yang kuning satu yang kuning nah ini ketatakan untuk kumim dan kursnya kalau mengangkatnya kumimnya dengan kumimnya nah setelah itu Kak kita masukkan seperti ini udah diganti seperti ini ya jadi ini rata-rata harus dibuat lagi Kak oh yang steng tembaga juga ya steng tembaga aja sama steng biasa juga kalau sama steng tembaga aja bisa nggak kira-kira kalau tembaga-kira bisa Kak kak ini harus diserang sendiri contoh ini kita tajemkan Kak ini dan seperti ini nah udah kan Kak iya sekarang belum nyala kak ya belum oh setelah ini Kakak jangan sampai salah melusuknya Kak ini sama Kak nih kita tusukkan nyala kak kalau sama steng tembaga sama steng biasa tidak bisa tidak bisa oh tidak bisa oh sebentar dibalik dibalik seperti ini kita coba nah coba kita coba lagi wow ternyata menghasilkan listrik ya kak ya ini ya ini ini ada pertanyaan lagi Kak kalau seandainya satu kita ini kentang satu belimbing kira-kira bisa menyala bisa bisa yang penting dalam suitnya jangan sampai sama itu aja jadi jadi buah sama kentang ini mengadung zat apa ya Kak yang bisa bisa ya bisa ya berarti itu kan mungkin anak-anak dari U10 ya dengan tadi yang sudah Kakak jelaskan itu mau istirahat untuk anak-anak semuanya karena bisa atau bisa dapatkan atau bisa langsung berusaha ya untuk kemudian nanti itu suasantanya terbuk sudah sudah selesai dan aman kita bisa bergabung lagi di musim-musim mungkin waktunya hanya proses sampai segi-segiri Kak di mana kemudian tapi inget Kak nanti ada beberapa pertanyaan yang sampai terus di sana yaitu ada D harus bisa menjawab apa yang saya jelaskan tadi kemudian ada D bisa mengonspirasi dengan keterangan kita Oh ini sampai sini aja Kak ya semoga apa yang bisa menemukan bisa menambah wasan tadi ada di semuanya Amin ya Kak Amin langsung saja kita perbaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik terima kasih kepada rekan-rekan kami yang ada di ruang sain oke nah selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya yaitu kita akan menjawab ada D akan menjawab quiz nanti dengan catatan ada D bisa menjawabnya di chat ya di kolom chat oke nanti ada D jawabnya tunggu sebentar ya oke sudah kelihatan oke oke nanti silahkan ada D menjawab quiznya dengan catatan sebagai berikut jangan lupa ditulis namanya kelas kelasnya kelas berapa kelas 1 kelas 2 kemudian nanti dijawab cara berurutan nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 apa nomor 4 nya apa nomor 5 nya apa nomor 6 nya apa jadi menjawabnya berurutan ya jangan satu-satu ya oke sekarang kita akan beranjak ke pertanyaannya pertanyaannya pertama museum listrik dan energi baru pada saat ini berusia 25 tahun nah kalau dia sudah berusia 25 tahun nah kalau dia sudah berusia 25 tahun jadi museum ini diresmikan pada tanggal berapa A tanggal 20 April tahun 2000 B tanggal 20 April tahun tahun 1995 ya silakan dijawab ini jawabnya berurutan nah pertanyaan berikutnya apa nama alat ya pertanyaan yang nomor 2 apa nama alat yang dapat merubah panas matahari menjadi listrik ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sigit dan Bapak Yadi A incir angin B panel surya ya silahkan nah pertanyaan yang ketiga ada apa nama buah yang dipraktekkan tadi oleh Kakak Kamsir dan Kak Miko yang bisa menghasilkan listrik A buah rambutan B buah belimbing ya silahkan dijawab pertanyaan yang keempat nih kita akan mengevaluasi ya tadi Bapak Sigit sudah memberikan penjelasan atau informasi tentang ketenaga listrikan dan energi baru nah menurut adik-adik apakah A mudah dimengerti dan jelas kemudian B dapat dimengerti tetapi kurang jelas C kurang jelas ya silahkan adik-adik pilih A, B, atau C yang berikutnya yang kelima tadi rekan-rekan Bapak sudah memberikan penjelasan berkait alat praga yang ya nah adik-adik bisa memilih apakah A mudah dimengerti dan jelas B dapat dimengerti tetapi kurang jelas C kurang jelas nah berikutnya nih yang ke-6 ya dengan diadakannya kegiatan museum listrik MGS di Min 10 itu yang ada presentasi yang berkait tentang ITEC kemudian ada pemanduan alat praga kemudian ada penjelasan science show dan ada pemutaran film nih serta ini ada kuis berhadiah souvenir apakah menurut siswa-siswi atau bapak dan ibu guru dari Min 10 apakah A puas B tidak puas ya jawabannya ditulis seperti ini jangan lupa nama kelas satu apa dua apa tiga apa empat apa lima apa enam apa oke ya kalau belum jelas kakak ulangi lagi pertanyaan yang pertama museum listrik dan energi baru pada saat ini berusia 25 tahun nah dia diresmikan pada apakah A A tanggal 20 April tahun 2000 ataukah B tanggal 20 April tahun 1995 kemudian yang kedua nah apa nama alat yang dapat merubah panas matahari menjadi listrik apakah A kincir angin ataukah B panel surya kemudian yang nomor tiga apa nama buah yang dipraktekan oleh kakak kamsir tadi yang dapat menghasilkan apakah A buah rambutan ataukah B buah belimbing pertanyaan tempat ada Bapak Sigi yang memberikan penjelasan ya apakah A mudah dimengerti dan jelas B dapat dimengerti tetapi kurang jelas C kurang jelas nah yang berikutnya nah yang berikutnya pemandu dari muslim muslim tadi menjelaskan tentang alat praga apakah A mudah dimengerti dan jelas B dapat dimengerti tetapi kurang jelas atau C kurang jelas nah pertanyaan yang nomor 6 ini ini dengan diadakannya dengan diadakannya kegiatan PGS ini di min 10 itu ada berupa presentasi berkait IPT kemudian pemanduan alat praga serta yang ketiga jelasan sainso dan pemuteran film dan ada kuis berhadiah apakah menurut adik-adik bapak dan ibu guru dari min 10 A puas B tidak puas silahkan dijawab dengan format seperti ini harapannya tidak puas oke silahkan dijawab terima kasih ini kan ada lembar perusahaan kita kasih waktu 5 menit 5 menit jangan lupa ditulis nama kelas ya kemudian jawabannya nomor 1 apa nomor 2 apa nomor 3 apa nomor 4 apa nomor 5 apa dan nomor 6 apa silahkan silahkan nadade dijawab melalui kolom di chat ya sudah sudah tidur silahkan nanti yang jawabannya benar dan yang paling cepat akan mendapatkan hadiah ya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pak Sigit ada masker ada hand sanitizer ada goodie bag adek-adek nanti juga akan dikasihkan sertifikat sertifikat dari museum listrik dan energi baru penuh ya kasih penuh ya kasih penuh ya ini penuh ini penuh disitu kan saya cuma mau di luar-luar aja Pak silahkan dijawab dijawab dijawabnya perurutan ya jangan satu-satu modern pembelajarannya hmm oke halo halo silahkan dijawab halo 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 bener ya oh iya baik sambil menunggu jawaban adek-adek oke kita akan ke Pak Ahmad Ripai mungkin ada pesan kesan tentang acara ini Pak Pak Ripai kalau ada kami persilahkan oke kalau tidak ada oke silahkan ada adek dijawab oke kakak tunggu sampai jam 11 ya 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 silahkan di Jangan lupa ditulis Nama, kelas Dan jawabannya Nomor 1 apa, nomor 2 apa Nomor 3 apa, nomor 4 Apa, nomor 5 apa, nomor 6 Apa Ya Oke, waktunya Tinggal 3 menit lagi Jangan lupa nama dan Kelasnya Yaudah disini Buasnya Oke, silahkan dijawab Ya, tinggal 2 menit lagi Tinggal 2 menit lagi Ya Tinggal 2 menit lagi Dan dijawab secara berurutan Oke Mungkin ada Kata-kata Pesan terakhir dari Pak Ahmad Rifai sekaligus Menutup acara ini Oke Tinggal 1 menit lagi Oke Ya, tidak apa-apa Di lewat Oke Oke Lalu 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 Oke baik ada adik Sudah jam 11 Bapak akan Mengakhiri Acara ini Acara Museum Ghost to School Di Min 10 Jakarta Semoga Bisa bermaat Dan menambah pengetahuan Bagi adik semua Dan Bapak juga Mengucapkan selamat Menyambut tahun baru Islam Satu Muharram Selamat tahun baru Oke baik Akhiri sampai disini Bilahi Taufiq Waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assurraikum warahmatullahi Wa altru Alhamdulillah Terima kasih Hai 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 kalau mau makan HP 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 tetap berjumpa Terima kasih Terima kasih